Warga di sekitar Tol Rawabut, Tukangra Selatan, Banten digegerkan dengan penemuan kerangka manusia pada minggu sore. Warga curiga lantaran aroma tak sedap di sekitar lokasi penemuan. Warga awalnya menduga aroma tak sedap berasal dari bangkai hewan. Warga meyakini kerangka itu bukan warga setempat lantaran tidak ada laporan warga hilang. Hingga Senin siang, garis polisi masih terpasang di lokasi penemuan kerangka manusia di pinggir Tol Rawabut, Serpong, Tangsel. Evakuasi kerangka dilakukan pada minggu malam, kemudian dibawa ke Respol Rikramat Jati untuk proses identifikasi. Polres Tangsel hingga saat ini belum berkenan memberikan keterangan. Apalagi saya ya. Ya, setelah polisi masih menyelidiki identitas kerangka yang ditemukan di pinggir Tol, kita akan sapa jurnalis Kompas TV, Niko Anggriawan di Tangerang Selatan, Banten. Selamat petang, Niko. Bisa Anda jelaskan, Niko, bagaimana lokasi penemuan kerangka di pinggir Tol Rawabut? Apakah bisa terjangkau CCTV lokasi tersebut, Niko? Ya, selamat petang, Mbak Im dan juga Saudara. Apabila kita belum lepas dari ingatan penemuan tujuh jenazah di Kali Bekasi dan kali ini, tepat satu minggu setelahnya, penemuan kerangka manusia terjadi kembali di kawasan Rawabut, Tangerang Selatan. Dan kemudian apabila bisa saya deskripsikan lokasi penemuan jenazah yang tepat di samping Tol Serpong Rawabut, yang tepatnya di kilometer 11900, dan kemudian inilah merupakan titik di bawah di mana lokasi penemuan kerangka yang ditemukan di samping Tol Serpong, kilometer 11900. Dan apabila bisa dilihat di visual ini, ini lokasinya ini sangat terjal untuk menuju ke bawah, dan di sana juga sudah dipasang oleh garis polisi, dan bisa dilihat juga ini juga termasuk ada sampah-sampah juga yang menutup-menutupi tanah, dan di sanalah diduga kerangka manusia ditemukan pada hari Minggu, tanggal 29 September 2024. Dan untuk keperluan identifikasi juga, polisi juga telah membawa kerangka manusia tersebut ke RS Polri Kramajati untuk keperluan identifikasi dan juga otopsi, untuk mengetahui siapa sebenarnya pemilik atau siapa sebenarnya jenazah tersebut, dan kemudian apa yang menjadi penyebab kematian dari kerangka tersebut, yang sehingga bisa ditemukan di samping Tol Serpong, kilometer 11900. Dan kemudian, Saudara, apabila kita lihat dari situasi terkini, lokasi dari penemuan kerangka tersebut ini juga tidak terlalu jauh dari akses menuju stasiun Rawabuntu, di mana tepat di lokasi penemuan, ini merupakan akses menuju stasiun Rawabuntu, yang mana ini sangat aktif gitu setiap harinya, orang-orang yang akan berangkat menuju stasiun atau pulang dari stasiun. Dan kemudian juga dari sebelah atas juga aktivitas tol yang juga lumayan sangat padat, dan kemudian ini yang masih didalami oleh pihak kepolisian, untuk bagaimana mengungkap siapa sebenarnya dan apa yang terjadi saat penemuan jenazah tersebut ditemukan di kawasan Serpong, Jawa Barat. Dan kemudian untuk keperluan identifikasi, guna juga mengetahui penyebab apa dan siapa pemilik kerangka ini, dan juga ini mereka juga telah dibawa oleh pihak kepolisian ke Rumah Sakit Kramajati di Jakarta Timur untuk keperluan identifikasi. Dan kemudian pernyataan dari Porles Tangsel juga belum berkenan memberikan keterangan lebih lanjut mengenai apakah ada unsur pidana dari penemuan kerangka di Serpong, Kilometer 11.900 Tangerang Selatan. Ibrahim. Baik. Terima kasih Niko Anggriawan untuk laporan langsung dari TKP, penemuan kerangka manusia di samping tol Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Baik. Terima kasih.